Akhirnya terjawab, ini dia lawan Persib di laga uji coba dalam waktu dekat ini. Supaya gacor lagi, staff pelatih Persib siapkan latihan khusus untuk lini depan. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengonfirmasi pertandingan uji coba yang akan dilakoni Maung Bandung dalam waktu dekat. Bojan Hodak menyampaikan, Persib akan menghadapi Dewa United dalam pertandingan persahabatan yang rencananya digelar di pusat latihan Dewa United di Bogor pada Senin 22 Januari 2024 nanti. Laga uji coba Persib kontra Dewa United dikonfirmasi pelatih Bojan Hodak kepada wartawan setelah memimpin latihan tim di Stadion Sidoli pada Sabtu tanggal 20 Januari tahun 2024. Kami akan bermain melawan Dewa tanggal 22 Januari tahun 2024. Di Dewa, tempat pemusatan latihan Dewa, kata Hodak. Bojan Hodak memastikan, Persib hanya akan melakoni sekali pertandingan uji coba sebelum menjalani pertandingan lanjutan Liga 1 musim ini kontra Persis Solo pada tanggal 4 Februari tahun 2024. Hanya ini uji coba yang dimainkan, mungkin hanya ada satu lagi game internal antara kami karena saya juga masih menanti dua pemain tim Nas, baru kami akan tahu siapa yang nanti akan bermain melawan Solo. Pertandingan lawan Dewa United diharapkan bisa mengembalikan sentuhan para pemain dan menjaga agar tim tetap dalam situasi yang kompetitif di tengah jeda panjang kompetisi. Apalagi Persib akan menghadapi Persis Solo, yang sebelum berhadapan dengan Maung Bandung sudah memanaskan mesinnya dengan melakoni laga tunda pekan 21 Liga 1 lawan Madura United pada tanggal 30 Januari tahun 2024. Lini serang Persib Bandung mendapat sorotan dalam tiga pertandingan terakhir di kompetisi Liga 1 musim ini. Dalam tiga laga terakhir, Persib gagal menang setelah hanya meraih dua kali hasil imbang kontra PSM Makassar dan Bali United serta kalah 0-2 dari Persib Kediri. Tidak hanya itu, Persib juga tak mampu mencetak satu gol pun di tiga pertandingan terakhir yang membuat sorotan diberikan Boboto terhadap kinerja lini serang Maung Bandung. Melempemnya serbuan Maung Bandung tentu mendapat perhatian serius dari staf pelatih Persib di masa jeda panjang kompetisi Liga 1 2023-2024 seperti saat ini. Asisten pelatih Persib, Yaya Sunarya mengatakan, program latihan yang saat ini diberikan sebenarnya general atau umum. Namun dia mengakui bakal ada program khusus yang diberikan untuk meningkatkan kemampuan menyerang tim. Iya ada, latihan khusus untuk lini depan tapi itu kita buat setelah kita melewati fase di mana latihan konditioning, general taktikal, lalu baru kita akan buat latihan khusus, kata Yaya. Entah itu latihan defend, latihan di tengah dan di depan, tapi sekarang masih general taktikal. Jadi semua melakukan syuting entah itu depan, belakang, tengah, jelasnya. Persib akan kembali bertanding menghadapi Persis Solo pada pekan ke-24 di kandang sendiri pada Kamis tanggal 4 Februari tahun 2024 mendatang. Sebelum itu, Maung Bandung akan melakoni laga uji coba untuk mematangkan persiapan.